Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan PPKM sesuai level atau tingkatan dan kita akan ke Surabaya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Eka Rima. Selama siang Eka Rima, bagaimana ketaatan warga Surabaya pada hari kedua perpanjangan PPKM darurat atau PPKM level 4 ini? Ya, Rifana, terkait dengan implementasi dari perpanjangan PPKM darurat, jika di hari yang kedua ini sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun dari level yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur diketahui ada 26 kabupaten-kota dinyatakan masuk dalam level 3, kemudian ada 4 kabupaten-kota dinyatakan masuk, ada 12 maksud saya, dari kabupaten-kota masuk pada level 4. Dari 12 kabupaten-kota tersebut teridentifikasi lebih dari 30 orang, dalam satu hari dari 100 ribu masyarakatnya dinyatakan positif COVID-19 dan dilakukan perawatan di rumah sakit. Sementara untuk level ketiga, indikator yang cukup signifikan tampak, lebih dari 10 sampai 30 orang dinyatakan positif COVID-19 dan juga dirawat di rumah sakit dari 26 kabupaten-kota tersebut. Sementara pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah di titik-titik penyekatan, kita bisa melihat di belakang saya ini, tepatnya di Bundaran Waru, titik penyekatan utama untuk masuk ke wilayah kota Surabaya, dan perbatasan antara si Dualgen dan Surabaya ini, tadi beberapa masyarakat juga sudah bisa melintas dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang diminta oleh petugas yang melakukan pemeriksaan, baik itu mulai surat keterangan sudah menjalani vaksinasi minimal dosis 1, kemudian menunjukkan rapid atau swab antigen dinyatakan negatif COVID-19, kemudian ada surat keterangan lain dari perusahaan atau tempat mereka bekerja, ataupun dari kantor, serta menunjukkan data diri atau identitas diri yang nanti diminta oleh petugas baru bisa masuk. Kemudian ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan darurat. Sementara untuk sektor kritikal dan juga esensial, sudah bisa masuk seperti pada masa pembelakuan PPKM darurat sebelumnya. Untuk kelonggaran-kelonggaran lain yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan SK Gubernur yang dikeluarkan pada malam hari tadi, ada beberapa sektor yang sudah bisa melakukan aktivitas, misalnya seperti restoran, kemudian tempat makan. Maka mereka yang sebelumnya tidak boleh dine-in, saya ini juga sudah boleh dine-in dengan kapasitas sekitar 50 orang, kemudian diberi waktu sekitar 30 menit bagi mereka yang akan melakukan aktivitas makan di tempat. Sementara untuk pusat-pusat perbelanjaan juga sudah mulai beroperasi sampai pukul 8 dan 9 malam. Sementara untuk pasar-pasar tradisional juga sudah mulai dibuka pada hari ini, dan juga bisa beroperasi dengan kapasitas 50 persen, serta dibuka sampai pukul 8 malam dengan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kota Surabaya, Revana masuk pada level 4, ini artinya ada keketatan yang harus diberlakukan di sini, berbeda dari kabupaten-kota lainnya, ya ini dari 12 kabupaten-kota yang dinyatakan masuk pada level 4 itu, harus memiliki target-target khusus yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah target vaksinasi yang sudah harus mencapai sekitar angka 70 persen. Jika kita merujuk pada PPKM darurat kemarin, ada sekitar 18 hari diberlakukan, diketahui vaksinasi dari 5 kabupaten-kota diketahui sudah mencapai 50 persen, ini artinya masih butuh waktu yang cukup lama lagi, sementara target sebenarnya vaksinasi adalah di angka 70 persen. Sementara untuk pembelakuan sampai tanggal 25 Juli nanti, diperkirakan jika Satgas COVID-19 merujuk pada besaran, vaksinasi yang dicapai masih cukup jauh dari angka target, yang ini sekitar 70 persen, masih membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan lagi untuk bisa mencapai kekebalan komunitas di angka 70 persen atau bahkan di angka 80 persen. Jika melihat dari hasil ketegasan PPKM sebelumnya, ada penurunan angka mobilitas hanya di angka 26 persen. Sementara target dari pemerintah pusat untuk menurunkan angka mobilitas selama 18 hari itu adalah di angka 50 persen. Ini artinya masih cukup berat lagi untuk memperlakukan aktivitas kepada masyarakat ini supaya menekan angka mobilitas masyarakat di PPKM pada level 3 dan juga 4 hingga tanggal 25 Juli nanti. Untuk pembelakuan ketegasan yang diberikan oleh pemerintah selama 18 hari kemarin, diketahui ada 5 juta teguran yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran pada masa PPKM darurat. Kemudian ada 600 ribu, maksud saya, lebih sanksi sosial yang diberikan oleh Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur terhadap masyarakat yang masih tetap melakukan pelanggaran selama PPKM darurat kemarin. Jika kita merujuk kepada aktivitas-aktivitas penekanan angka COVID-19 saat ini, memang untuk bor kapasiti di rumah sakit sendiri sudah berada di angka 82 persen, turun dari sebelumnya di angka 90 sampai 97 persen. Ini artinya rumah sakit sudah ada aktivitas relaksasi di sana, masyarakat bisa dilakukan perawatan di sana, baik itu untuk ruang ICU ataupun untuk ruang isolasi tanpa menggunakan ventilator di beberapa rumah sakit. Sementara untuk bor, tempat karantina yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun oleh pemerintah kota Surabaya, kapasitasnya saat ini berada di angka 52 sampai 60 persen. Artinya sudah ada mulai ada penurunan. Namun ini juga tidak bisa menjadi ukuran, karena sebenarnya banyak sekali masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka. Untuk kota Surabaya saja, misalnya ada seribu lebih masyarakat yang melakukan aktivitas isolasi mandiri, itu pun yang terlaporkan dan juga didata oleh pemerintah kota Surabaya serta dibawa pengawasan oleh Dinas Kesehatan. Sementara yang tidak melapor, itu juga cukup banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas isolasi mandiri. Sementara aktivitas-aktivitas lain juga terkait dengan ketersediaan oksigen, kemudian tenaga kesehatan, obat-obatan, pemerintah profesi Jawa Timur tetap berupaya untuk melakukan aktivitas pencukupan kebutuhan masyarakat tersebut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya atau yang sempat terjadi sebelumnya adanya kelangkaan oksigen. Saat ini pemerintah profesi Jawa Timur juga sedang melakukan kerjasama dengan Koarmada II melalui Rumah Sakit Laut Dr. Suharso, menolik kapal dari Dr. Suharso di sini juga disiapkan oksigen di sana untuk dilakukan mobilitas nanti jika diperlukan aktivitas suple oksigen dari beberapa titik pusat pelayanan kesehatan termasuk diantarannya adalah Rumah Sakit. Ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah profesi Jawa Timur untuk memberikan fasilitas-fasilitas layanan kesehatan serta melakukan penurunan angka COVID-19 di profesi Jawa Timur dengan berbagai upaya tersebut dari penyekatan 300 lebih ini diharapkan juga nanti akan ada target penurunan mobilitas sampai di angka 50%. Rifana. Ya, Eka Rima, angka positivity rate di Jawa Timur masih tetap tinggi, bahkan 33 daerah di Jawa Timur ditetapkan sebagai zona merah. Apa kemudian pertimbangan dari pemerintah provinsi Jawa Timur tetap melonggarkan aturan-aturan di masa PPKM level 4 ini karena ini menjadi anomali begitu di lapangan, Eka Rima? Ya, Rifana, yang menjadi pertimbangan utama oleh pemerintah yakni sektor ekonomi, kemudian juga sektor kesejahteraan masyarakat yang cukup tertekan selama PPKM darurat kemarin yang berlangsung selama 18 hari ini menjadi salah satu pertimbangan utama untuk bisa memberikan kelonggaran kepada aktivitas masyarakat di sektor ekonomi. Sementara, aktivitas-aktivitas yang lain juga berkaitan dengan penekanan angka kasus juga tetap dilakukan meski sebenarnya Jawa Timur juga masuk dari provinsi yang masih cukup rawan, baik itu tingkat positivity rate, kemudian juga tingkat dari mobilitas masyarakat juga masih cukup tinggi. Namun juga merujuk dari keterangan Satgas COVID-19, positivity rate yang berada di provinsi Jawa Timur ini juga merujuk pada tingginya angka testing dan juga tracing yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang tidak boleh ada pelonggaran ataupun penurunan aktivitas testing dan juga tracing yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 sehingga bisa diidentifikasi lebih awal mana saja kabupaten kota yang di sana tingkat penularannya cukup tinggi kemudian segera dilakukan upaya penyelesaian dan juga untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kabupaten kota tersebut. Karena memang identifikasi melalui testing tracing kemudian positivity rate yang tinggi tersebut nanti bisa menjadi salah satu rujukan bagi Satgas COVID-19 untuk membagi wilayah atau daerah mana saja yang nanti akan diutamakan dilakukan upaya-upaya penanganan dengan menerjunkan tenaga kesehatan, kemudian obat-obatan di sana serta proses vaksinasi yang dipercepat oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Langkah-langkah ini harus diseimbangkan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga mencapai kebutuhan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan pengendalian COVID-19 di beberapa kabupaten kota terutama bagi kabupaten kota yang dinyatakan masih merah yakni di 33 kabupaten kota tersebut, Rivana. Terima kasih korespondensi CNN Indonesia. Eka Rimata, selaporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali.